Pemisah Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil atau Pupuk menggelar Bandung Green Festival yang diikuti sejumlah komunitas UMKM dan peduli lingkungan di area salah satu mal di Ciam Pelas, Kota Bandung, Sabtu Siang. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan komunitas mancanegara guna menyusun program SCMFN atau Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah. Bertempat di area salah satu mal di kawasan Ciam Pelas, Kota Bandung, berkumpulan untuk peningkatan usaha kecil atau pupuk bersama sejumlah komunitas UMKM dan peduli lingkungan menggelar Bandung Green Festival selama dua hari dari Sabtu Siang hingga Minggu. Kegiatan Bandung Green Festival merupakan rangkaian proyek CMFN yang merupakan International Workshop atau Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini pun dihadiri sejumlah perwakilan komunitas dari mancanegara seperti Filipina, China, India, dan Jerman. CMFN yang merupakan International Workshop merupakan proyek yang menghubungkan perbankan atau segi finansial terhadap program usaha kecil menengah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Di sini ada empat komunitas bersama pupuk, penyelenggarannya pupuk, perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil bersama komunitas Hayu Hejo, kemudian komunitas Organik Indonesia, Aikma, dan Warung Seribu Kebun. Ini betul proyek ini adalah proyek di tiga negara, Indonesia, China, dan India. Mereka hadir saat ini dan pemimpin proyeknya ada dari ADVIAP, Filipina, dan ADLP di Jerman. I represent the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific, or ADVIAP. It is the lead implementing agency of the ACMFN, or the Asian Clean Tech MSME Financing Network Project, which is a four-year EU-funded project that aims to create an ecosystem in three countries in Asia, India, Indonesia, and China, to improve access of finance for micro, small, and medium enterprises in the clean tech, energy technology sector, and thus improve sustainable consumption and production. Kegiatan Bandung Green Festival ini pun memberikan contoh perubahan kepada seluruh komunitas UMKM kota Bandung. Dengan program ini, sejumlah komunitas UMKM mulai beralih mengolah produk mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tanggapan dari Aikma, kita tuh disini dilibatkan sebagai produk-produk yang akan menuju hijau. Karena kami semua adalah pelaku produsen makanan dan minuman yang setadinya kita menggunakan banyak packaging dari plastik, kemudian bahan bakunya, kemudian bahan pendukungnya. Sekarang tuh kita akan menuju hijau, yaitu dengan mengurangi kandungan-kandungan di produk-produk kita yang tidak green, seperti MSG. Nah, kemudian penggunaan plastik juga kita tekan. Kita mencari sekarang plastik-plastik yang bisa didaur ulang, bahkan bisa kembali ke bumi dengan aman. Aikma itu Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro. Kita dilahirkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat tahun 2005. Nah, sekarang kami tuh eksis, kota Bandung khususnya, itu lebih ke produk-produk makanan dan minuman. Setadinya itu kita dari hulu ke hilir, agro itu kan sangat luas ya, tapi sekarang kita lebih banyak anggotanya itu produsen makanan dan minuman. Bandung Green Festival ini pun diikuti puluhan stand, kelompok usaha kecil menengah yang peduli lingkungan. Kegiatan ini akan diselenggarakan selama dua hari, dimulai pada Sabtu siang hingga Minggu 11 November 2018. Yona Kurniawan, Bandung TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.